Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Jika kamu sering mendapatkan chat di WhatsApp, tetapi chat tersebut dihapus sebelum kamu membacanya, maka ada cara yang mudah untuk mengetahui pesan apa saja yang telah dihapus tersebut. Untuk contoh, di sini chatnya sudah dihapus, tetapi saya bisa mengetahui untuk isi chat yang dihapus tersebut. Nah, di sini ya. Oke, untuk melakukannya ini sangat mudah sekali. Langkah pertama, pastikan untuk notifikasi di WhatsApp kalian aktif ya. Kemudian setelah itu, silakan aktifkan riwayat notifikasi di pengaturan HP kalian. Caranya buka menu pengaturan yang ada di HP kalian. Kemudian silakan di sini langsung saja ketikan riwayat notifikasi, seperti ini. Oke, kita buka. Kemudian pilih riwayat notifikasi. Nah, di sini aktifkan untuk riwayat notifikasinya ya. Di sini saya sudah aktif. Dan setelah kalian mengaktifkannya, semua notifikasi termasuk dari WhatsApp akan muncul di sini. Contohnya misalnya saya mendapatkan chat WhatsApp. Ya, sudah masuk. Kemudian ketika saya buka untuk isi chat WhatsAppnya, ternyata chat WhatsApp tersebut sudah dihapus, seperti ini. Jadinya kita tidak tahu apa isi chat tersebut. Tetapi setelah kita mengaktifkan untuk riwayat notifikasi, maka untuk isi chatnya bisa terbaca, seperti ini. Halo Bang, apa kabar? Oke, mantap sekali. Dan untuk chat yang tampil di riwayat notifikasi ini adalah chat bentuk tulisan saja. Jadi untuk face note ataupun gambar tidak akan tersimpan. Baik teman-teman, itu dia cara mudah untuk mengetahui isi chat yang telah dihapus sebelum kita membacanya. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.